Dari tujuh ayat, enam dari perjanjian lama dan satu ayat dari perjanjian baru, saya berikan tema rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia. Kedua pengantin dan seluruh keluarga serta sidang perkawinan yang berbahagia. Sesungguhnya kita semua yang hadir pada saat ini merindukan kehidupan yang bahagia. Ada amin? Kita semua sangat merindukan kehidupan yang bahagia. Demikian juga soal rumah tangga. Pastilah semua orang mendambakan rumah tangganya bahagia. Ayah ibu mendambakan rumah tangga, anak-anaknya bahagia. Kalau anak-anaknya sukses di perantauan tetapi tidak bahagia dan ayah ibu di Toraja dan di Batak mendengarkan berita. Tidak bahagia, tidak bahagia, pasti walaupun gajinya banyak tidak akan membahagiakan orang tua. Pokoknya ayah ibu mendambakan rumah tangga, anak-anaknya bahagia. Demikian juga sebaliknya anak-anak mendambakan rumah tangga, ayah ibunya bahagia. Kalau Anita dan Otto dikaruniai anak nanti. Dan melihat papa dan mama saling menyakiti tidak bahagia. Anak-anak tanpa kata-kata sebenarnya sedang menangis di dalam hatinya. Semua anak-anak mendambakan ayah ibunya bahagia. Amin. Kakak adik mendambakan rumah tangga, saudaranya bahagia. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan sekerja di IDK. Pasti mendambakan rumah tangga, sahabat-sahabatnya dan kawan-kawan sekerjanya bahagia. Demikian juga tetangga. Tetangga yang sungguh baik hati, sangat mendambakan rumah tangga tetangganya bahagia. Nah, bagaimana mendapatkan rumah tangga yang bahagia itu? Masmur 128 yang kita baca tadi. Sebagai kumpulan nyanyian siara atau nyanyian sion. Yang biasa dipakai oleh umat Israel. Dalam perayaan-perayaan hari Pasca, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Dan setiap tahun, ternyata sungguh memberi petunjuk yang sangat penting bagi rumah tangga yang bahagia. Dalam masmur ini, dikemukakan empat pilar utama menuju kepada rumah tangga yang bahagia. Yang pertama dan yang utama ditekankan. Takut akan Tuhan. Itu ayat satu. Takut akan Tuhan. Memiliki sikap yang sungguh-sungguh hormat dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Segala perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, Jangan pernah dicoba-coba untuk dilakukan. Seluruh peri kehidupan kita, Dinyatakan sebagai orang yang hormat dan takut akan Tuhan. Kalau binatang takut kepada Tuhan-Nya, Biasanya menjauh. Tapi kalau kita manusia takut akan Tuhan, Bukan menjauh, tetapi mendengar, mendekat, loyal, setia, dan betul-betul patuh kepadanya. Dan sangat-sangat tidak berani untuk melanggar apa yang dititahkan Tuhan. Itu tandanya kita takut akan Tuhan. Yang kedua, Menuruti petunjuk Tuhan. Ayat satu B. Setia dan patuh pada segala yang diperintahkan oleh Tuhan dalam rumah tangga kita. Kesetiaan dan kepatuhan itu bukan terpaksa, Tetapi dengan suka cita mengikuti petunjuk Tuhan. Menjadi kegembiraan, Menjadi ketertarikan hati, Menjadi kerinduan dalam keluarga kita Untuk mematuhi apa yang Tuhan kehendaki. Ketiga, Bekerja dengan baik dan benar, Sehingga menikmati hasil jeri payah tangannya. Bukan pemalas, Tetapi orang yang ulet dan tekun bekerja dengan baik. Itu ayat dua. Kalau orang yang malas, Sangat tegas dari firman Tuhan bertentangan dengan kehendak Allah. Bahkan Rasul Paulus katakan, Orang yang malas, Janganlah ia makan. Keras betul. Tetapi yang dia maksudkan, Agar umat Tuhan tekun, setia dan ragin bekerja dengan benar. Dan banyak juga pekerjaan yang tidak benar. Kalau pergi membawa narkoba itu, Walaupun mahal biayanya, Sangat tidak benar. Menghancurkan diri dan orang lain. Ya, Pilihlah pekerjaan yang baik dan benar. Keempat terakhir, Terciptanya persekutuan yang indah di meja keluarga. Ayat tiga. Adanya suasana persekutuan yang akrab, Rukun, Damai dan bahagia dalam keluarga. Sebagaimana digambarkan tentang keberadaan, Istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah, Dan anak seperti tunas pohon saitun sekeliling meja. Apabila sebuah ikatan keluarga sungguh-sungguh dibangun dengan empat pilar tersebut, Maka kepala keluarga bersama istri dan seisi rumahnya akan memperoleh berkat. Berkat yang luar biasa. Dan berkat itu bersumber dari Allah. Berkat itu berupa apa? Pertama, Menikmati hasil jeri payah tangannya dengan sukacita. Dengan sukacita. Payang luki. Bahagia sekali kita. Coba kalau ada dari yang sudah berumah tangga ini, Kalau menanam sesuatu, Pohon, Dan sudah berbuah ketika peti dan makan bersama teman-temannya, Bahagia sekali. Orang yang menikmati hasil kerja tangannya itu, Dan ada hasilnya, Sungguh bahagia. Kalau dinikmati bersama orang tua, Bersama sahabat, Bersama dengan keluarga, Sungguh bahagia. Banyak orang, Menikmati, Yang bukan hasil jeri payah tangannya. Sehingga tidak membahagiakan. Hanyalah kesenangan semua, Sementara bahkan bisa pura-pura. Hasil-hasil yang bukan dari, Hasil kerja, Tangan kita, Misalnya, Bekerja apakah, Di perusahaan, Apakah, Di, Pegawai negeri sipil, Atau apapun pekerjaan yang kita kerjakan, Dan kita dapatkan dalam bentuk korupsi, Itu bukan, Namanya hasil kerja tangan kita, Hasil keringat kita, Dan Tuhan tidak kehendaki, Dari hasil-hasil penipuan, Dari hasil-hasil perjudian, Dari hasil-hasil pencurian, Apapun, Dari, Sumber-sumber, Yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, Untuk menikmati hal demikian, Tidak akan membahagiakan. Tetapi, Orang yang bekerja dengan baik dan benar, Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan, Maka dia akan menikmatinya, Dengan penuh bahagia. Ada amin? Yang kedua, Menikmati keadaan yang baik, Suasana yang penuh damai sejahtera. Banyak orang, Memiliki harta yang melimpa, Tetapi tidak menikmati, Damai sejahtera. Karena apa? Karena tidak ada relasi yang akrab, Dengan Tuhan, Sang sumber berkat dan damai sejahtera. Baik relasi kepada Tuhan, Kepada sesama manusia, Dan lingkungan sekitarnya, Tidak ada, Relasi yang indah. Dia menjadi musuh lingkungannya, Musuh sesamanya, Bahkan dengan penuh, Kengirian untuk menghadap Tuhan. Dia tidak akan bahagia, Menikmati kehidupan ini. Ketiga, Istri dan anak, Sungguh membahagiakan, Menjadi motivasi, Dan pemberi semangat, Suasana harmonisasi keluarga, Sungguh dinikmati, Karena saling membahagiakan. Sang Pemasmur, Menyebutkan hanya istri dan anak, Tentu kita katakan, Suami, Istri, Dan anak, Secara utuh, Seisi rumah, Saling membahagiakan, Karena hidup dengan, Sangat-sangat harmonis. Pemasmur menggambarkannya, Secara luar biasa, Istri seperti pohon anggur, Yang subur di dalam rumah, Dan anak-anak seperti, Tunas pohon saitun, Sekeliling meja, Tentu, Sangat indah, Mempesona, Dan membahagiakan. Tidak ada yang akan, Bosan melihat, Anak-anaknya yang bahagia, Senyum, Melihat istrinya, Istrinya melihat suaminya, Sangat-sangat menyenangkan. Jangan sampai, Kepada suami orang lain, Dia cepat senyum, Tetapi suami sendiri cemberut. Begitu juga sebaliknya, Kepada istrinya, Muka masam. Tetapi kepada istri orang lain, Waduh, Senyumnya luar biasa. Menggoda. Di dalam rumah lah, Bangun suasana, Yang indah, Mempesona, Dan membahagiakan, Karena dibalut dengan kasih Tuhan. Keempat, Anak cucu, Yang membanggakan, Dan menyukacitakan. Tentu, Semua orang tua, Sangat mengharapkan, Anak cucunya berhasil, Sukses, Dan membahagiakan. Sang Pemasmur 128, Memberi jaminan, Yang meyakinkan, Tentang, Berkat atas rumah tangga, Bagi, Yang takut akan Tuhan. Pemasmur menekankan bahwa, Sumber kebahagiaan, Rezeki yang mencukupi, Dan keluarga besar yang harmonis, Bukanlah, Jasa satu orang saja, Tetapi, Peran semua pihak, Dan Allah yang menjadi, Yang utama. Sehingga, Berkat dari Allah itu pun, Bukan milik seorang pribadi, Tetapi, Milik semua, Dan dinikmati bersama, Bahkan, Dapat menjadi berkat, Bagi orang lain, Yang ada di sekitar kita. Kiranya, Otto dan Anita nanti, Dimanapun tinggal, Menjadi berkat, Bagi lingkungan sekitarnya. Ada amin nak? Ya, Kita berharap, Dimana anak kita berdua nanti ini, Tetangga-tetangganya, Merasa bahagia. Bagaimana, Kerinduan, Otto dan Anita, Maukah, Memiliki rumah tangga, Yang bahagia? Mau? Bagaimana dengan, Seluruh keluarga, Dan sidang perkawinan, Yang berbahagia? Apakah kita merindukan, Kehidupan keluarga kita ini, Dan kita semua, Akan bahagia dalam rumah tangga? Amin sekali, Kita sangat merindukan. Jadi, Baik kedua pengantin, Maupun kita semua, Sungguh-sungguh, Mendambakan rumah tangga yang bahagia. Karena itu, Pegang tegula firman Tuhan, Jadilah keluarga yang takut akan Tuhan, Yang setia menuruti kehendak Tuhan, Yang mau bekerja dengan baik dan benar, Sehingga menikmati hasil jeri paya tangan kita, Dengan suka cita, Dan membangun persekutuan yang indah, Dalam keluarga. Rasul Paulus menegaskan dalam kolose 3 ayat 14, Bahwa di atas semuanya itu, Kenakanlah kasih, Sebagai pengikat, Yang mempersatukan dan menyempurnakan, Mengapa kasih dapat menjadi pengikat, Yang mempersatukan dan menyempurnakan, Karena kasih, Kita ada disini. Coba, Bayangkan dengan, Saksama. Karena kasih, Kita bisa ada disini. Kalau semua keluarga ini tidak memiliki kasih, Tidak mungkin kita ada disini. Karena kasih, Oto dan Anita, Mampu merawat, Dan mempertahankan cinta mereka, Dari satu tahun lebih, Yang lalu, Sampai saat ini di hadapan Tuhan, Keluarga, Dan jemaat. Karena kasih, Dalam pastoral, Sudah sangat terbuka, Apa yang dikagumi Anita sama, Oto, Apa yang dikagumi, Oto sama Anita, Apa yang tidak disukai, Anita sama Otto, Apa yang tidak disukai, Oto sama Anita. Sudah terbuka. Yang tidak disukai, Ditinggalkanlah, Apalagi kalau memang, Tidak sesuai dengan, Kehendak Tuhan. Yang dikagumi, Talenta-talenta yang Tuhan berikan, Mari, Tetaplah dukung, Tumbuk yang bangkan. Dan kasih, Sudah menjadi pengikat. Dalam pastoral, Ada, Enam kolom, Dengan poin-poin, Yang dikemukakan, Silahkan urutkan, Mana yang paling utama, Menjadi prioritas utama, Ada diuraikan disitu, Cukup, Sandang, Pangan, Dan papan, Membahagiakan, Orang tua, Mempunyai, Anak, Sekurang-kurangnya, Tiga, Atau empat, Mempunyai, Tabungan, Hari tua, Ikut serta, Dalam, Acara, Keluarga, Apakah suka, Terakhir di bawah, Hidup, Saling mengasihi, Saling mengerti, Saling memaafkan, Saling menopak, Mananya yang, Karena itu masih diacak, Mana yang, Akan menjadi skala prioritas, Oh, Itu semua memang penting, Kebutuhan, Pokok ini, Sandang, Pangan, Dan papan, Membahagiakan, Orang tua, Penting, Banyak orang yang, Lambat menikah, Karena takut, Jangan sampai pasangannya nanti, Tidak membahagiakan orang tua, Makanya dia, Cari yang ideal, Sampai sudah, Beruban, Belum dapat juga, Tidak ada orang yang sempurna, Ya, Tidak ada orang yang sempurna, Ya, Jangan sampai yang, Beruban dilihat ini, Ini sudah punya cucu ini bosku, Ya, Ini, Diurutkan, Semua itu penting, Penting semua, Membahagiakan orang tua, Kebutuhan, Sandang, Pangan, Dan papan, Mencukupi, Mempunyai anak, Dan sebagainya, Tetapi, Apa yang dipilih, Sebagai prioritas pertama, Dua anak kita, Sangat membahagiakan, Saya sampaikan kepada, Keluarga dan jemaat, Sangat membahagiakan, Pilihan mereka, Pilihan mereka adalah, Hidup, Saling mengasihi, Saling menerima, Apa adanya, Saling menopang, Dan saling memaafkan, Jika ada yang kelihatan, Memang itu yang pertama, Kalau tidak ada kasih, Walaupun, Bercukupan ini, Sandang, Pangan, Dan papan, Ada rumah berjejer dua, Ada, Tabungan luar biasa, Untuk, Soal urusan makanan, Ke depan, Soal pakaian, Di dalam lemari, Berjejer banyak sekali, Tetapi, Kalau tidak ada kasih, Bisa hancur, Begitu juga, Biar ada, Anak empat, Ya, Dikatakan dalam pastoral, Apakah tiga atau empat, Tetapi, Kalau tidak ada kasih, Tidak membahagiakan, Tetapi, Kalau sudah, Diawali dengan, Kasih yang tulus, Saling mengasihi, Maka yang lainnya ini, Mudah, Terwujud, Membahagiakan orang tua, Karena ada kasih, Muncul dalam hati, Oh iya, Bagaimana, Keadaannya, Orang tua, Di medan, Bagaimana keadaannya, Orang tua, Di toraja, Saya akan ingat, Orang tua, Ya, Karena ada kasih, Begitu juga, Relasi, Dalam, Hubungan sosial, Masyarakat, Dan sebagainya, Karena kasih, Saudara-saudara, Kita, Diselamatkan, Di dalam, Yesus Kristus, Karena, Kasih yang tulus, Yang didasarkan, Pada kasih, Kristus, Mampu, Menembus, Dinding-dinding, Pembatas, Antar manusia, Termasuk, Suku, Budaya, Status, Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Karakter, Dan kepribadian, Masing-masing, Itu, Dapat, Ditembus, Oleh, Cinta, Kasih yang tulus, Yang dibalut, Dalam, Kasih, Yesus, Dalam, Kasih, Kristus, Semuanya, Dapat, Dipersatukan, Dengan, Indah, Dan, Membahagiakan, Bahkan, Pirman, Tuhan, Menegaskan, Dimana, Kasih, Kesanalah, Tuhan, Memerintahkan, Berkat, Kehidupan, Kalau, Tuhan, Yang, Perintahkan, Berkat, Ke rumah, Tangga, Anita, Dan, Otto, Biar, Seribu, Orang, Menghalangi, Tidak, Bisa, Kalau, Tuhan, Yang, Perintahkan, Kalau, Tuhan, Yang, Buka, Pintu, Jalan, Tidak, Ada, Seorang, Manusia, Pun, Yang, Berani, Menghalang-halangi, Ada, Amin, Karena, Itu, Piliharlah, Kasih, Dalam, Rumah, Tanggamu, Untuk, Mewujudkan, Kehidupan, Yang, Penuh, Bahagia, Selamat, Menjalani, Kehidupan, Rumah, Tangga, Menjadi, Rumah, Tangga, Yang, Bahagia, Di, Hadapan, Tuhan, Dan, Sesama, Roh, Kudus, Menyertai, Tuhan, Yesus, Memberkati, Amin, ocus, Kudus, Kudus, Terima kasih.